Astagfirullahaladzim Kalau angin Kenapa dia enggak Yo Whatsapp bro Balik lagi bareng gue Irfan Jayani Dan sore hari ini temen-temen Gue ada di kota Purwakarta cuy Dan tepat di hadapan gue Kalian bisa lihat ada satu bangunan Atau factory yang sudah terbengkalai gitu cuy By the way temen-temen Gue kesini tuh diantar sama Goster Purwakarta Dan thank you banget ya buat Goster Purwakarta Terutama suluk malam yang Pengantar gue ke Lokasi epic ini cuy Iya menurut gue lokasi ini tuh keren banget Karena pabrik ini besar dan memiliki Sejarah yang Menurut gue agak sedikit kelam sih Yaudah setelah kita langsung aja explore Ke beberapa bangunan yang ada disini cuy Let's go Oke temen-temen kita langsung explore aja Pabrik yang ada di Purwakarta ini cuy Kalian bisa lihat ya Disana ada ruang produksi Dan Di tengah-tengahnya ada pohon begini tuh Kayak bikin halu gitu gak sih Dan disini juga Ada ruang produksi juga Dan sepertinya Gue Diguyur oleh hujan cuy Wah gue harus buru-buru nih Gue ngeri terjebak hujan juga Di dalam sini Dan disini sepertinya Mesh karyawan ya Kalau dari bentuknya kalian bisa lihat Dan ini ruang produksi cuy Tapi gue akan fokus dulu ke Mesh karyawan dulu deh Sebelum gue masuk ke Ruang produksinya Hujan 99% Air 1% mengandung kenangan Anjay Aduh agak sedikit serem gak sini Kita masuk ke tempat terbang kalai Begini Ditemanin sama Suasana hujan Bismillahirrahmanirrahim aja deh Assalamualaikum 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 Oke Ini sepertinya dapur ya Astagfirullahalazim Gue kayak gak denger suara orang batok barusan Oke Fokus-fokus lagi Apa ikan Mungkin itu suara angin cuy Dan masih ada Beberapa masakan ya Eh masakan apa namanya Seperti makanan gitu Mungkin ramen Eh ramen dari Jepang Gue juga gak tau nih bahasa Korea cuy Masih ada kopi Dan Sausnya pun dari Korea Sepertinya Astagfirullahalazim Wah Kaget gue Pintu itu Aku tutup sendiri dong Astagfirullah Eh kebuka Astagfirullahalazim 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 Oke mungkin itu angin deh Ya mungkin Karena angin Tadi pintu itu ketutup dan kebuka Kaget gue Oke fokus lagi cuy Kita Harus fokus dulu gue disini Jujur aja Sempet ilang konsentrasi gue Ya sedikit informasi ya temen-temen Fabrik ini merupakan milik dari orang Korea Ya seperti yang kalian bisa lihat di depan Artikel yang gue masukkan Di depan video Astagfirullahalazim Iya angin Kaget gue Assalamualaikum Dan disini ada Sepatu wanita Wow Bismillahirrahmanirrahim Oke sepertinya Ini Kamar tidur Ya kalian bisa lihat Disini ada lukisan Orang Korea Satu keluarga cuy Ya kemungkinan sih Ini pemilik dari pabrik ini ya Dan korannya pun berbahasa Korea Ya kalian bisa lihat Assalamualaikum Assalamualaikum Oke ini toiletnya Dan Ya ini bagian belakang Ya temen-temen kayaknya gak semua ruangan bisa gue masukin Karena Mengingat waktu yang terbatas Jadi kayaknya Gue langsung fokus lagi Menuju ke ruang produksinya cuy Let's go Sekarang gue sudah di depan Pintu masuk dari ruang produksinya Yang mana gue tadi baru selesai dari Mas karyawan yang di depan sana cuy Assalamualaikum Wow Bentar gue nyalain center dulu Oke Ya seperti yang kalian bisa lihat Ini ruang produksinya Kalau kalian penasaran Nama pabrik ini apa Kalian bisa baca tuh PT apa kalian bisa baca disana Oke dan disini Banyak banget kursi-kursi gitu gak sih Serem dah Disana Lorong Tapi kayaknya ngeblong gitu aja Wow Ini banyak banget kursi-kursi ya Sepertinya sih Kalau ini dulu Waktu masih aktif Ini Kayak bikin line gitu Bikin garis Pakai meja-meja ini Dan bangku-bangku ini nih Jadi ini satu baris nih Ini satu baris Terus sebelah sana Satu baris lagi ke depan sana Ya kalau gue hitung sih Kayak ada Satu, dua, tiga Ada empat Empat baris kayaknya nih Dan gue harus memperhatikan langkah gue Takut nginjek paku gue Serem dah Wow Jujur ini keren banget sih Ya itu suara kereta Kaget gue Kira suara mesin Ya suara kereta Karena pabrik ini Belakangnya tuh ada Rel kereta api gitu Anjay Ini sayang banget ya Pabrik sebagus ini Bisa ditinggalkan gitu aja Dan Kenapa pabrik ini bisa Kosong Atau ditinggalkan Karena Informasi yang gue baca Di artikel Beberapa artikel dari Google Itu menyebutkan bahwa Pabrik ini sudah mulai Tidak bisa membayar Karyawannya dengan Sesuai Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kaget gue Ya dan ditambah juga gue mendengar ada Salah satu korban yang meninggal Tapi gue gak tau ya Cerita itu Ya gue gak tau cerita itu benar atau tidak Karena informasi itu bisa saja tidak valid cuy Kukil Ini serem banget ya Kebayang gak sih tiba-tiba salah satu Kursi Terbang atau Seperti dilempar ke arah gue Anjir itu serem banget dah Astagfirullahaladzim Kaget gue Ini Astagfirullahaladzim Gue kira ini apa putih-putih Kayaknya ini manekin deh Iya sepertinya manekin cuy Tapi Tapi kok dipakein Dipakein kain ya Tuh Iya dipakein kain Anjir serem banget gak sih Mana manekinnya kayak perempuan lagi nih Iya kan Gue gak tau ini Siapa yang bikin deh Iseng banget gitu Sampai bikin begitu Assalamualaikum Oke ini ngeblom gitu aja Dan Ini kalian bisa liat ya Ini manekinnya Dipakein Kain-kain seperti ini Sumpah ini niat banget sih Orang bikin kayak beginian Oke temen-temen Kayaknya cukup deh Gue explore di bagian ruang produksi ini Karena Dari tadi tuh banyak banget suara-suara angin Gue ngeri Jatoh Karena ketimpah Atap Jadi kayaknya kita langsung ke bagian belakang aja Bagian klinik Let's go Oke bro Gue sudah di bagian belakang Dan tempat di hadapan gue ada Ruangan klinik sepertinya Wow Jujur aja Pabrik ini tuh serem banget deh Ini walaupun gue sore-sore kesini Iya banyak Beberapa Bunyi Astagfirullahalazim Siapa itu Halo Halo Gue kayak ngedengar suara orang dari Astagfirullahalazim Iya gue kayak ngedengar suara orang dari Halo Ada orang Gue takutnya Orang Jahat gitu gak sih Yang bawa senjata tajam Takut deh gue Ini kan pabrik banyak banget Barang-barang berharga Nah yang gue takutin Ada orang yang pengen maling Di pabrik ini Dan bawa senjata gitu Oke mungkin tuh suara hewan kali ya Astagfirullahalazim Kaget gue Fokus lagi fan Fokus fan Oke teman-teman Di depan gue Ada satu buah Ruangan klinik sepertinya Yang mana Kalau ada karyawan yang Tertimpa musibah Kena Kecelakaan Akibat kerja Atau di jam kerja Pasti dibawa kesini Ya kalian bisa lihat sendiri cuy Assalamualaikum Aduh Itu Anjay merinding gue Astagfirullahalazim Kalau angin Kenapa dia gak Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Ya biasanya kalau angin tuh Oke ini angin Nah Maksud gue tuh kayak gitu tadi Angin Enggak Enggak stay Hordingnya Itu cuman angin sih paling Pojok asih Oke ruangan ini Sepertinya ruangan Ibu menyusui Assalamualaikum Oke ini ada Celana Ya celana cuy Dan disana ada Ya ada mushollah Jujur aja ya Ini mulai Terasa serem disini Assalamualaikum Dan ada beberapa Bingkai sertifikat Joy Silver Sertifikat Compliance Oke Ini banyak banget barang-barang Dan ada Ini seperti ini Ini kipasnya Kartu tanda penduduk warga Indonesia Astagfirullahalazim Ya ruangannya ngeblong Sepertinya ini Ruang tunggu gitu Gak sih Ya seperti ruang tunggu Dan ini toiletnya Assalamualaikum Ya ini toiletnya cuy Toilet man Toilet man Toilet pria harusnya Oke lah Gue gak mau masuk toilet Kenapa Karena Takutnya Beberapa dari kalian Yang sedang menonton video ini Sedang makan Atau lagi ngemil Kalo gue masuk toilet Takut ada kotoran gitu Ya itulah ya temen-temen Kayaknya Ruangan di klinik ini Ngeblong gitu aja Dan Gue juga tidak bisa Mengeksplore Seluruh ruangan Yang ada di pabrik Ini Karena Jujur aja Gue sudah mulai lelah nih Artinya Kayaknya vlog gue Sampai sini aja cuy Ya temen-temen Kayaknya vlog gue Sampai sini aja Karena gue sudah mulai lelah Letih, lesu, dan lunglay Ditambah juga wajah gue Sudah mulai penuh Dengan air keringat Dan Selama gue eksplore Di dalam sana Dari tempat produksi Terus gue masuk ke mes Itu Banyak banget suara Gue gak tau sih Itu suara apa ya Jadi kalian bisa Langsung aja Komentar Di kolom komentar Menurut kalian Itu suara apa Suara angin kah Atau suara Dari gangguan makhluk Tak kasat mata Iya gue juga gak tau Kalian bisa Langsung komen cuy By the way temen-temen Thank you banget ya Sudah mampir ke channel gue Dan nonton video ini Sampai habis Jangan lupa dukung terus Channel gue Supaya berkembang Dan gue juga bisa Menghibur kalian Dengan video-video selanjutnya Dengan cara pencet tombol Like, comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Akhir kata dari gue Irvan Jayani Di Purwakarta Jangan lupa bahagia cuy Ah, rawas fisan Uy Jangan lupa bahagia cuy Jangan lupa bahagia cuy